Intro Sebanyak 2.954 pesilat dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kejuaraan Malang Championship pertama di Gorken Arok, Kota Malang selama 2 hari. Pada kejuaraan kali ini beberapa kelas yang dilombakan diantaranya dari SD, SMP, SMA dan mahasiswa atau dewasa. Kejuaraan pencaksilat Open Championship pertama ini diklaim menjadi pencaksilat Open Turnamen terbesar di Jawa Timur yang diikuti peserta dari seluruh Indonesia. Menurut Deputi 3 Bidang Pembudayaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, di Senanta, event ini akan dilaksanakan secara berkala agar dapat mengenalkan dan mempopulerkan pencaksilat kepada masyarakat umum supaya tidak kalah dengan bela diri impor. Selain itu, event pencaksilat juga bisa menjadi sport tourism sehingga mampu mengangkat potensi daerah di bidang wisata. Ini adalah jumlah yang besar, itu yang membedakan salah satunya. Dengan jumlah 3 ribu dari target 2 ribu adalah sesuatu yang menandakan bahwa minat para tanda kutip penggila silat ini anak-anak sudah semakin tinggi. Mungkin kalau tidak dibentuk bisa lebih dari 3 ribu karena kapasitas gor tentunya. Ini yang pertama. Yang kedua, jelas di sini, memberdayakan ekonomi kenahyatan tinggi. Bisa dilihat para masyarakat bisa berdagang, meningkatkan kesempatan untuk ekonomi. Kemudian di sini tumpah ruah kumpul semua perguruan. Ini pertanda membangun kebersamaan. Event serupa ini pernah juga dilaksanakan di kota lainnya seperti Yogyakarta Championship, Tugumuda Championship, dan Bandung Lautan Epi Championship. Namun dalam kejuaraan Open Championship, pertama di Gorken Arok, Kota Malang ini, sistem penilaian yang menggunakan digital sehingga penilaian lebih transparan. Tidak hanya kelas tanding, dalam kejuaraan kali ini juga dipertandingkan kelas seni tunggal, ganda dan beregu. Dari Kota Malang, Ahmad Tamin melaporkan. Terima kasih.